Hai viewers, balik lagi dengan Invitable Drama Recap, di mana Minview akan membahas episode terakhir dari drama dengan rekapan singkat. Kali ini Minview akan membahas episode 11 dan 12 dari Sweptune. Hal mulai terlihat baik untuk tim Neon, namun mereka belum bisa terlalu nyaman, karena tepat ketika mereka melihat secerca harapan, ada tokoh antagonis licik yang bersekongkol untuk merebutnya. Donghae akhirnya datang ke Seoul untuk mengunjungi Guru Bek, dan mereka makan bersama di rumahnya. Tetapi secara kejutan, Derek bergabung dengan mereka, dan Donghae mengatakan kepadanya bahwa dia sangat menikmati Weptune. Derek pun juga dengan malu-malu bilang bahwa dia datang karena dia merindukan Donghi. Akhirnya, baikkan juga nih mereka. Berkat kesuksesan Weptune barunya, Derek akhirnya pindah ke apartemen baru. Yeay! Selamat ya, Derek! Maem membantunya membongkar dan dia memberikan Dreamcatcher sebagai hadiah pindah rumah, dengan harapan bahwa Derek bisa tidur dengan nyenyak. Derek pun berkomentar bahwa Dreamcatcher itu sangat cantik. Tapi, sekalian sambil melihat ke arah Maem... Malamnya, Maem kembali ke rumah untuk menemui Junyong menunggu di luar. Dia meminta maaf karena bersikap kasar sebelumnya. Seperti biasa, Maem menyakinkan bahwa tidak apa-apa. Lalu mereka mengenang foto referensi konyol yang mereka ambil untuk Daryo. Dan itu membuat kedua wajah mereka tersenyum lebar. Pagi-pagi, Manchul sudah dibuat syok karena ia menemukan surat pengunduran diri Junyong di mejanya. Sebelum bertindak lebih jauh, Manchul memberitahu Junyong bahwa dia meninggalkan barang-barang kerja Eri di mejanya. Dan memintanya untuk melihatnya sebelum menyelesaikan keputusannya untuk mengundurkan diri. Malamnya, Junyong kembali ke kantor untuk membaca buku harian kakaknya yang ada di mejanya. Dia membukanya dan melihat banyak sekali lembar memo panel dan kutipan webtoon favoritnya. Junyong jadi teringat kakaknya Eri, yang biasanya meninggalkan catatan kecil dengan kutipan webtoon untuk ditemukan Junyong. Junyong menangisi buku harian kakaknya. Dan Maem yang melihatnya pun juga ikut sedih. Tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan kesedihannya. Mereka pun berpelukan dengan erat sambil menunggu bus untuk mengantar mereka pulang. Setelah Maem sampai di rumah, ia mau memberikan pesan kepada Junyong bahwa dia tidak akan melarikan diri. Tapi Maem pun ragu-ragu, belum sempat memiliki lebih panjang dan menyelesaikan kalimatnya. Eh, malah kepengcet karena dikejutkan oleh adiknya dengan isi teks yang hanya mengatakan lari. Junyong pun langsung menelpon Maem, bingung dengan isi teksnya. Mereka pun menelpon dengan rasa malamannya. Ya ampun, kok jadi MinViu ya yang salting? Jadi penasaran kisah mereka selanjutnya gimana? Tonton kelanjutannya setiap Jumat dan Sabtu jam 9 malam hanya di Viu. Jumat dan Sabtu jam 9 malam. Terima kasih telah menonton